Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dimanapun anda berada welcome guys selamat siang pagi sore semoga anda semuanya diberi kesehatan Oke di video kali ini aku mau sharing mau pulang cepet nih ini kan aku masih kerja ini tinggal dikit lagi paling 10 menitan nih 10 menit tenggau 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 karena ada apa ada apa tonton video ini sampai habis ya karena nanti saya akan sharing mengenai bagaimana perawatannya sekedar rupa Oke guys sekarang gue udah sampai di tempat kantor istriku ini aku mau jemput dia kita mau naik angkot ke rumah sakitnya untuk tindakan pengecekan usus besarnya guys ya Oke ini lagi nunggu ngobrolan dulu sekarang kita sudah di dalam angkot guys menuju rumah sakitnya ya kan setelah nanti turun kita jangan lupa bahwa barangnya barang-barangnya jangan sampai ketinggalan gitu maksudnya Oke ya sudah kita nikmati dulu perjalanan ini perjalanan yang penuh debu di dalam angkot yang sangat bising Oke setelah sampai di rumah sakit ini kita sedang menunggu pendaftaran di call centernya rumah sakit ya guys mengisi biotata segala rupa persiapan berkas-berkasnya untuk rawat inap setelah itu udah pemasangan gelang tuh istriku udah dapet gelang gelangnya udah dapet tinggal tunggu porternya yang akan mengantarkan ke kamarnya kamarnya sudah dapet sudah di booking kamar mawar ya guys ya itu udah di booking tinggal tunggu yang antar aja Nah di sini kita waduh sangat lama ya sejam atau dua jaman lah ya oke lah kita tunggu sampai membosankan oke setelah tadi di melakukan proses dokumen pengumpulan dokumen dokumennya di admin center sekarang saatnya pengantaran ke kamarnya guys ya ini diantar oleh petugasnya guys petugas yang khusus untuk ngantar-ngantar gitu apa sih namanya porter ya petugas wajah porternya tuh di depan tuh yang cewek itu dia duduan kalau pasiennya sehat seperti ini kita disuruh jalan kaki tapi kalau pasiennya nggak kuat nanti ngantarnya pakai kusi roda gitu tuh 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 porternya tuh yang cewek itu guys sampai kerudung nah dia nanti yang masukkan ke dalam kamarnya kisah kamar rawat inapnya gitu guys lanjut di besoknya esokan harinya ini saya ngantor dari berangkat dari rumah sakit isi saya yang lagi dari awal jadi yang pas malemnya itu kan pas diantar sampai kamar itu saya nggak sempet ngerekam lagi guys ya karena udah capek guys udah capek pulang kerja udah capek lakukannya langsung bersih-bersih istirahat gitu ini sudah pagi sudah di kantor segini kemarin pas lagi di kamar aku ingin ingin sedikit cerita ya ini ceritanya cerita pas lagi semalamnya nih kejadian malam dari semalem waktu aku mau beli makanan ke bawah kan kita turun karena kan di lantai tiga ya turun kita ke depan gitu waktu itu cari makanan nah pas di lift di lift kita mau turun nih set kita naik lift ya kan turun set di lantai dua nya ada suster yang lagi di kantor pasien gitu lah di pasien itu di apa namanya di bed pakai bed gitu masukin lah ke lift itu ya udah full lah liftnya setelah liftnya full eh pusat dah pasiennya udah rambutnya putih udah kukunya hitam-hitam panjang wah serem banget guys giginya ya bukannya jeleknya tapi itu intinya tuh si pasien ada serem guys ketua sih ketua orang jenis kayaknya itu putih gitu giginya gini gigi bawahnya keluar gitu wah serem banget guys darah putih itu di tempat tidurnya dia di bantal ini ini rambutnya gini diri aduh pas dibuka ya kan liftnya buka wih kaget guys pasiennya gitu guys rambutnya putih rambutnya begini ya kan terus di tangannya itu dia memang bandel kan ya diikat guys diikat sama bednya biar gak gerak itu waduh ngeri banget guys ngeri banget pas itu itu di lantai dua kan kita kan mau menuju ke lantai satu nah dari dua ke satu ini itu agak lama nah aduh serem cepetan 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 buka cepetan buka serem pasiennya serem nah setelah itu buka lah pintu lipnya udah tuh buru-buru keluar cepetan lah kabur lah karena udah ngeri aja aku kalau ngeliat kayak gitu ya guys ya bukan aku nyeli-nyeli pasien tapi aku merasa gimana gitu ya ya toh kenapa keluarganya gak merhatiin gitu loh rambutnya itu diikat disisirin atau apa gitu itu ditidur rambutnya kemana-mana putih lagi rambut warna rambutnya udah uban gitu guys orang tua giginya yang bawah nongol gitu gitu kayak gini eh bawah gimana sih kayak gini wah serem dah serem banget ya jadi dari itu tangannya itu diikat gitu loh diikat biar gak gerak-gerak karena kan kalau asien bandel biasanya sutra ngikat gitu waduh tegang tuh disitu itu untung gak sendirian ya sendirian waktu berani nah oke lah lanjut setelah itu keluar lift udah jalan gak gitu ke depan agak lama agak capek guys ya namanya aku pasien HD ya kan udah gak kuat lagi jauh gitu jalan jauh cepet gitu ya udah jalannya udah gluk luk kayak cakek itu memang udah pelan-pelan pelan 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 jalan aduh ada jalan yang singkatnya sebenernya guys ya cuman digembok belum dibuka gitu akhirnya agak muter tuh jalannya ke depannya nah nah kan istriku minta beli itu ya apa namanya makanan lah black pepper chicken gitu black pepper chicken yang makanan instan gitu lah sudah jadi pas mau pulang ke ruangan dan aku lupa oh iya ngebawa tas belanjaan karena aku mau beli makan dan minum gitu ngebeli belanjaan nah yaudahlah akhirnya aku balik dulu ke kamar dengan pesanannya istriku makanan black pepper chicken itu oke setelah sampai kamar udah istriku suruh makan nah aku ngambil tas belanjaan lalu turun lagi turun lift lagi menuju depan rumah sakit karena aku mau cari nasi goreng waktu itu malam itu nasi goreng enak sih pelangganan di depan tuh mantap nah setelah itu aku beli nasi goreng aku beli indomat beli minum aku wasilah rupa oke gak lama balik lagi nasinya nasi gorengnya udah jadi nah setelah jadi itu balik lagi ke kamar ya kan gak mau makan-makan mantuk banget guys jadi aku gak sama ngerekam-rekam tuh pas malam itu ya sudah wah besok apalagi besok mau kerja ya kan hari kamis ini kerja dan hari kamis ini aku ade udah cuci darah gitu guys ya sudah lah aku istirahat malam itu udah capek banget istirahat nah nanti ada cuci darah guysnya karena kan jadwal cuci darahnya itu hari Senin sama Kamis siang satu gitu nanti setelah video ini insya Allah aku upload lagi tentang cuci darah ya guys ya oke cukup sekian ya videonya jangan lupa komen like share oke 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 biis nanti dirapin lagi ya cilain-cilain biasa guys ada gue ya udah bye-bye kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah ini ya komen yang banyak oke thank you sudah support channel ini terima kasih